Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel duduk tukang channel seputar tentang dunia pertukangan tutorial pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe di channel ini untuk yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa di subscribe juga dan untuk video kali ini saya akan memberikan sedikit cara membuat kusen jendela tunggal ataupun angle simak terus videonya agar tahu proses setiap proses demi prosesnya jangan diskip agar tidak gagal paham untuk proses yang pertama yaitu pemilihan bahan itu sendiri kemudian kita potong bahan sesuai dengan ukuran yang kita tentukan untuk proses yang kedua yaitu pengetaman lurus untuk bakalan kusen itu sendiri dan untuk bahannya sendiri disini saya seperti biasa menggunakan kayu ulin setelah proses pengetaman selesai langkah kemudian kita belah menjadi ukuran 11 dikali 5 cm setelah pemilihan selesai langkah kemudian kita sekoneng untuk sekonengnya disini saya menggunakan mal untuk yang belum tahu bisa cek di deskripsi untuk pembuatan mal sekoneng pada table saw untuk untuk lebar sekonengnya sendiri disini berukuran 3,9 dan untuk ketebalannya yaitu 1 cm setelah proses pembelahan selesai langkah kemudian kita potong kusennya dengan ukuran yang sudah kita tentukan untuk saya sendiri disini berukuran 160 untuk tingginya dan untuk kelebarnya yaitu 50 cm untuk proses yang selanjutnya yaitu kita garis untuk box bagian atas dan bawah pada kursen untuk kupingannya sendiri ataupun telinga pada kursen disini saya tidak terlalu panjang hanya berukuran 2 cm kemudian kita garis menjadi ukuran 5 cm setelah selesai kemudian kita tarik meteran dengan ukuran 48 pada ada lebarnya karena nanti sudah ditambah sekoneng satu senti kanan kiri menjadi ukuran 50 cm setelah penggarisan selesai langkah kemudian kita graji menggunakan gergaji garis racle pada garisan yang sudah kita tentukan tadi untuk kedalaman gergaji nya sendiri yaitu sama dengan dan sekoneng hanya satu sentimeter setelah tahap penggergaji an selesai langkah kemudian kita pahat untuk bagian dan tadi yang kita gergaji kasih kanan setelah selesai langkah kemudian kita bur untuk lubang pada korsen jendela untuk proses berikutnya yaitu proses pengrakitan untuk korsan jendela yang sudah kita buat tadi untuk korsan yang saya buat ini yaitu tanpa prostek karena di daerah sini masih jarang untuk prostek ikan itu sendiri selamat menikmati setelah selesai kita setel langkah berikutnya yaitu kita gereaji untuk bagian tepi ataupun telinga pada korsen menggunakan gergaji circle kemudian kita scrub atau kita haluskan secara merata untuk hasilnya agar bagus halus dan rapi setelah bagian sekoneng selesai langkah kemudian kita balik kemudian kita scrub kembali secara merata selamat menikmati untuk proses selanjutnya kita gereaji kembali pada bagian tepi telinga korsen jendela untuk langkah selanjutnya yaitu kita profile ataupun kita loader untuk korsen jendela yang kita buat selamat menikmati selamat menikmati setelah pengeloteran selesai langkah selanjutnya kita pahat ataupun kita buang untuk bagian telinga korsen jendela tadi untuk hasilnya sendiri seperti ini cukup mudah simpel dan gampang tentunya cukup sekian dulu video dari saya kali ini saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe share jika video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati